Pemirsa waspadalah aksi penipuan bodus petugas PLN membawa tagian uang listrik sebesar 200 ribu rupiah. Sang pria parubaya berusaha menipu warga penjaga untuk meminta tagian listrik. Aksinya gagal setelah pemilik toko keluar, pelaku langsung kabur. Inilah video rekaman CCTV, berekam seorang pria parubaya saat beraksi di salah satu toko ponsel di Jalan Halat B dan Sumatera Utara. Mengaku sebagai petugas PLN, pria parubaya yang menggunakan helm dan jaket langsung menyodorkan kertas berisi tagian pembayaran listrik sebesar 200 ribu rupiah. Eka Ramadadi, pekerja toko ponsel yang saat itu kondisi tertekan terpaksa menedatangani kertas. Meskipun listrik yang dipakai toko tersebut token, aksi pelaku gagal setelah pemilik toko keluar dari dalam rumah dan menanyakan apa yang terjadi. Pelaku pun langsung kabur dengan meninggalkan kertas tagian PLN palsu. Kita ngasih kertas kan Pak, harus menurut tanda tangan. Tanya orang yang toko ini, kami bilang gak ada. Lalu langsung menurut tanda tangan. PLN. PLN. Burutnya ada tentara harga 200 ribu. 200 ribu untuk pembayaran? PLN. Listrik. Nah, sementara di toko ini listriknya? Token. Masih sekali Pak. Baru sekali? Iya, baru semangat. Karena ada ibu keluar dari belakang ya? Habis itu dia langsung kabur? Iya, habis tanda tangan dia langsung pergi? Langsung pergi. Pemilik toko pun menyebarkan rekaman CCTV aksi pelaku agar warga mencurigai ciri-ciri pelaku dan modus yang digunakan untuk mengantisipasi tidak adanya korban selanjutnya. Dari Badan Sumatera Utara, Ahmad Rituan Nasution, AI News, Pelaporkan.